Hai teman-teman ini serius nih kalian mesti coba kopi produk dari al-asran ini kopi produk aku sendiri aku membawa kopi lanang jagad premiumnya Insyaallah kopi ini dapat membantu untuk menjaga keharmonisan para suami dan juga istri yang wajib kalian ketahui kopi al-asran ini tidak mengandung kimia dan juga tidak mengandung bahan pengawet sehingga tidak ada efek samping berdebar di jantung ataupun kunang-kunang pusing di kepala kalian jika penasaran bisa dikunjungi di toko tiktok al-asran ataupun sopi al-asran bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada jamaah fikir nikah rahimahkumullah berjumpa kembali tentunya bersama saya ya dengan tetehi im kali ini insyaallah saya membawa kitab isa'atun rafiq ya syarahnya sulam taufiq bismillahirrahmanirrahim 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 wassalatu wassalamu arah rasulillah di dalam kitab ini ada dawahannya kangjing nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam katakan kangjing nabi bahwa di neraka jahannam itu ada sebuah lembah ya ada sebuah lembah yang namanya adalah jub al hazin di neraka ini ada lembah jub al hazin yang mana di dalam lembah jub al hazin tersebut dipenuhi dengan ular dan juga kalajengging yang mana ukuran kalajengging tersebut itu sebesar birel jadi birel itu adalah peranakan kuda atau bisa dikatakan peranakan keledailah kita bisa bayangkan bahwa ada kalajengging tapi sebesar kuda na'udhu bilhamidhalik yang mana kalajengking tersebut itu memiliki 70 sengat ya dan masing-masingnya itu memiliki kantung bisa yang mana bisa menyengat terhadap dosa apa yang dilakukan bagi orang yang masuk ke dalam lembah tersebut na'udhu bilhamidhalik yaitu dosanya orang yang suka melakukan berzinah dan sebelum wafatnya belum sempat bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu bilhamidhalik yang mana orang penzinah tersebut akan dimasukkan ke dalam isi kantung bisanya orang penzinah tersebut tentunya akan merasakan sangat pedih dan sakit yang tidak bisa kita bayangkan neraka itu adalah sakit yang memang benar-benar tidak bisa kita bayangkan dan rasa sakitnya itu akan terasa sampai seribu tahun kali lamanya satu kali sengatan saja bisa tersebut akan sangat terasa pedih bagi orang tersebut sekali lagi sampai seribu tahun lamanya maka daging-dagingnya bukan hanya kulit tetapi seluruh daging yang ada di tubuh orang penzinah tersebut akan terkelupas dan akan mengeluarkan nanah-nanah yang sangat bau dan yang sangat menjijikan dari kemaluan orang penzinah tersebut kemudian di dalam kitab ini juga dilanjutkan bahwa ada tiga golongan orang yang mana Allah tidak akan mengajak bicara terhadap orang tersebut pada hari kiamat dan tidak akan dibersihkan tidak akan disucikan orang tersebut dan tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketiga golongan orang tersebut dan ketiga kelompok ini mendapatkan siksa yang begitu pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau Allah tidak menampakkan melihat kepada kita ya berarti berarti ketiga kelompok golongan ini ya berarti tidak bisa masuk dong kalau begitu ya ke syurganya Allah karena kan kita ketahui bahwa seorang muslimin, mu'minin bisa melihat Allah itu adalah ketika di alam sewarganya Allah yang mana ketiga golongan tersebut itu adalah seorang yang sudah tua tetapi masih sekali gemar untuk melakukan berzinah yang kedua adalah seorang raja ataupun seorang pemimpin yang pendusta dan yang ketiga itu adalah orang miskin tetapi ya sudah miskin orang ini congkak lagi orang ini sombong lagi padahal diberi kemiskinan nah ini adalah ketiga golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dan tidak akan bisa bertemu dengan Allah barusan di dalam hadis dikatakan bahwa Shaykhun Zanin bahwa ada Shaykhun itu adalah orang tua tetapi yang terus melakukan berzinah dan sebelum wafatnya tidak sempat untuk bertawabat kalau kita lihat bahasa Shaykhun kalau secara bahasa ya bahasa itu adalah secara umumnya Shaykhun itu adalah orang yang mana umurnya itu sudah melewati sekitar 40 tahun jadi kalau kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas seperti saya ini maka itu sudah pantas dikatakan Shaykhun yang sudah tua sedangkan kalau secara istilahnya yang dimaksud dengan Shaykhun itu yang sudah mencapai derajat ahli fadol artinya yang mempunyai keutamaan meskipun umurnya itu belum terlalu dewasa atau bisa dikatakan masih bocah lah seperti itu nah itu adalah yang pemaksudan di dalam kitab ini yang dinawakan dengan Shaykhun seperti itu ya dan juga disini ada dilanjutkan masih ada juga keterangan dari sabdanya Rasulullah SAW ada tiga golongan yang tidak akan masuk ke dalam syurganya Allah kemudian juga ini dilanjutkan ada sabda Rasulullah SAW kata Rasulullah SAW bersabda ada empat golongan yang dibenci oleh Allah SWT itu adalah yang pertama itu adalah penjual yang suka bersumpah kemudian orang fakir yang sombong dan orang tua yang sudah tua rentak tetapi masih suka melakukan berzinah dan pemimpin yang durjana itu juga sebagai penguat dari sabdanya Nabi Muhammad SAW intinya mudah-mudahan kita semuanya diraksa oleh Allah kita dijauhkan oleh Allah dari segala dosa-perdosa apapun itu baik dosa ataupun kecilnya dan memang siapa ya tidak ada orang yang berdosa namanya juga manusia tidak pernah luput dari dosa dan siapa sih orang yang tidak pernah melakukan dosa sebesar dosa apapun itu maka ketika orang tersebut bertobat Allah akan mengampuni dosa-dosa kita Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh